di mana semalam Abang Azob akhirnya udah sampai ke Jakarta nih guys terlihat dari Instagram storynya Bang Armin di mana Bang Armin ini sedang menjemput Abang Azob terlihat di situ Abang Azob yang baru saja keluar ya guys dari stasiun kereta api terlihat memang Abang Azob ini naik kereta api ya guys dan di situ juga terlihat memang dari captionnya akhirnya sampai di Jakarta di sini yang bikin salah fokus di mana pada saat Abang Azob ini berpamitan ya bersama sahabatnya Aga yang memang Aga ini baru saja menikah ya di situ terlihat Abang Azob ini memakai topi atau cupluk ya guys berwarna putih di mana Abang Azob juga memakai baju yang senada yaitu baju warna putih dengan celana pendek dan sepatu wah keren banget ya Mbak ya Abang Azob ini ya guys di sini juga memang banyak yang langsung salah fokus karena kita pasti semua ingat ya guys dengan topi atau cupluk pada saat koko ini pergi ke Jepang di mana koko ini memakai cupluk atau topi yang sama dengan yang dipakai Abang Azob jadi banyak yang mikir ya guys apakah mereka ini kapelan atau satu untuk berdua karena kita semua sudah tidak heran ya guys dengan kesayangan kita ini karena mereka berdua itu suka sama-sama ya guys atau kapelan atau bisa juga satu untuk berdua jadi kita tidak heran ya guys kita doakan saja yang terbaik aku untuk mereka berdua ya amin ya Rupal alamin disini juga ada kabar ya dari koko yang dimana koko hari ini sudah berada di lokasi syuting ya guys terlihat dari Instagram storynya koko ini yang sangat senang banget dengan kucing gimana koko mengatakan bahwa di lokasi syuting ada peliharaan kucing tapi disitu ya kucingnya dipakein baju nih guys waduh terlihat sangat cute banget ya disini juga terlihat ya unggahan terbaru koko yang memperlihatkan koko yang sangat cantik banget nih guys memang koko ini bule-bulenya terlihat sangat banget ya sangat kental banget ya dan mirip banget sama dua liva nah dimana disini juga ada kabar terbaru atau informasi dari rating sinetron RBR ya dimana mengalami kenaikan nih guys meskipun memang sedikit demi sedikit ya sebelumnya memang rindu bukan rindu ini tidak masuk ke 15 besar tapi Alhamdulillah untuk rating di hari Rabu sinetron rindu bukan rindu ini masuk ke dalam 15 besar dengan posisi ke-11 Alhamdulillah sedikit lagi ya guys masuk ke dalam 10 besar kita doakan saja semoga sinetron RBR ini panjang episode-nya dan pastinya sukses selalu ya guys untuk project terbaru koko ini untuk itu kalian semua jangan lupa ya saksikan terus ya guys sinetron terbaru dari koko RBR setiap hari pukul 15.30 hanya di SCTV mimin undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh